Kok naik motor butuh seperti ini, Cid? Emangnya kamu mau, Cid? Kemana-mana dibonceng pakai motor butuh seperti ini? Nih, kamu udah dong kamu ngomong kayak gitu, eh? Iya, aku kesininya naik ini. Ya, emang kenapa kalau aku pakai motor kayak gini, Mak? Udah-udah, Cid. Mending kamu nggak usah jalan sama pas-mas ini. Malu, Cid. Apalagi sekarang malam minggu. Iya, tapi... Eh, Mbak, tadi aku nyenjung kamu. Kamu baik, lucu. Sekarang kok malah merendahkan aku kayak gini? Yang penting kan, Cid terang mau. Val, aku minta maaf ya atas sombongan teman aku. Nggak apa-apa kok, aku mau pakai motor kayak gini. Beneran, beneran kamu mau? Mau? Cid, kamu gimana sih? Kamu udah cantik-cantik? Masa iya kamu mau jalan-jalan bonceng naik motor seperti ini, Cid? Eh, eh, Mel, nggak sopan banget sih. Eh, apa-apa ini? Aku sama cowok manapun, aku nggak pernah mendang materi. Cid, malu, Cid. Mel, udah, kamu kayak gini. Kamu mau maluin kamu sendiri, tau. Kamu juga mau maluin aku di depan nafal. Cid, udah. Mending sekarang kamu pulang aja. Daripada jalan-jalan sama cowok naik motor seperti itu. Apa-apa. Eh, Long. Eh, Bos. Kamu sudah tadi, Long? Iya, dari tadi, Bos. Eh, motornya ini, Long? Iya, ini motornya, Bos. Ya udah, keren juga ya Supra, Honda Supra ya. Eh, kamu tungguin di cafe sebelah sana, nanti aku susul ke sana. Oke, Bos, siap. Eh, doain juga. Iya lah, Bos. Lancar ya. Siap, siap. Oke, oke, lanjut. Udah sana, udah tahu. Bagus juga, Long. Motor siapa tapi ya. Si Citra mau enggak ya? Soalnya kan aku nih kencan pertama dan malam minggu pertama sama si Citra. Dia juga bilang tadi mau dianterin temennya ke sini. Gimana ya? Tapi enggak apa-apalah tujuan utamaku kan. Emang ini. Busan aja ya. Cid, coba kamu mana, Cid? Tapi kok enggak ada mungkin sama sekali di sini. Mel, itu bukan cowok aku. Itu PDKT-an aku. Kamu enggak usah kayak gitu deh. Katanya sih udah di tempat sini. Tapi sih mana sih kok enggak ada? Mel, bukannya itu deh. Duduk-duduk coba lihat deh. Makanan. Dia, dia arah ke sini. Wah, aku disamperin, Mel. Weh, Cid, kalau dari penampilannya sih oke banget. Semoga dia tajuan-tujuan ya, Cid, biar aku bisa disamperin makan gitu. Mel, kamu apaan sih? Pemikirannya itu cuma makan, makan, makan. Yang penting itu sahabat kamu ini enggak tersakiti. Udah aman. Mel, Mel, Mel. Udah mendekat aku turun dulu ya. Udah, Mel. Lihat aku, udah cantik belum? Udah, Cid. Udah cantik loh. Oh, diantar temennya ya? Iya. Kamu udah tadi di sini? Iya, aku ya lumayan... Tadi sih. Maaf ya, udah bikin kamu nunggu. Oh ya, kamu sama siapa datang ke sini? Oh, aku sendiri. Kan, minta lagi mau jalan sama kamu. Iya juga sih, kamu kan mau jalan sama aku. Wih, kalau dilihat-lihat sih keren banget. Pasti banyak duit ya, Mas? Mal, Bang. Apaan sih? Ya, kalau Masnya banyak duit, kan aku bisa ditraktir, Cid. Well, apaan sih? Udah stop, bisa kayak gitu ya? Enggak apa-apa kok. Maaf ya? Enggak apa-apa, ini kan temen kamu. Iya, tapi dia memang kayak gitu orangnya. Iya, tapi kalau malam ini kan, malam kencan pertama aku sama si Citra, kamu enggak boleh ikut. Nanti setelah berikutnya, kamu enggak apa-apa deh. Aku traktir. Enggak apa-apa deh. Sekarang aku enggak diajak. Yang penting kan, besok-besok aku diajak. Iya, pasti. Tapi aku diteraktir loh, Mas. Udah tenang. Kamu bisa makan sepuasnya deh. Tapi jangan sekarang ya. Kalau sekarang, aku pengen berdua sama si Citra. Iya, iya, Mas. Lucu juga ya, temen kamu ini. Dia emang lucu ya, tapi ngeselin banget orangnya. Yaudah, kita biar enggak malam, kita jalan ya. Yaudah, Mel, kamu enggak apa-apa kan pulang sendirian? Enggak apa kok, Cit. Yaudah, kamu pulang duluan aja, Ki, enggak apa-apa. Yaudah, kita jalan berduanya ya. Oh. Yuk. Hah? Serius, Mas. Temen aku mau diajak jalan pakai motor seperti ini? Iya, emang aku kesini naik motor ini. Iya, emang kenapa, Mel? Cit, kamu gimana sih? Katanya kamu, cowok kenalan kamu naik mobil. Tapi, kok naik motor butuh seperti ini, Cit? Emangnya kamu mau, Cit? Kemana-mana dibonceng pakai motor butuh seperti ini. Nih, kamu udah dong, kamu nggak ngeliat kayak gitu, eh? Iya, aku kesininya naik ini. Iya, emang kenapa kalau aku pakai motor kayak gini, Mas? Udah, udah, Cit. Mending kamu enggak usah jalan sama mes-mes ini. Malu, Cit. Apalagi sekarang malam minggu. Iya, tapi eh, Mbak, tadi aku nyenjung kamu, kamu baik, lucu. Sekarang kok malah merendahkan aku kayak gini? Yang penting kan Cit, terang mau. Fal, aku minta maaf ya atas sombongan teman aku. Nggak apa-apa kok, aku mau. Aku mau pakai motor kayak gini. Beneran, beneran kamu mau? Mau? Cit, kamu gimana sih? Kamu udah cantik-cantik? Masa iya kamu mau jalan-jalan bonceng naik motor seperti ini? Eh, Mel-Mel, nggak sopan banget sih. Eh, apa-apa ini? Aku sama cowok manapun aku nggak pernah mendang materi. Cit, malu Cit. Mel, udah. Kamu kayak gini, kamu mau mau meluang kamu sendiri tau. Kamu juga mau meluang aku di depan mal, Fal. Cit, udah. Mending sekarang kamu pulang aja daripada jalan-jalan sama cowok naik motor seperti itu. Apa-apa ini? Aku terlaluan banget sih. Jadi orang... Aku sampai kayak gini. Fal, Fal, aku minta maaf ya atas kelakuan teman aku. Eh, eh, mungkin teman aku nggak sengaja aja. Nggak, nggak gini aja ya. Mbak, siapa namanya Cit? Fal, udah. Nggak, aku... Gini, kamu kan mau mau malem mingguan sama aku. Dia orangnya emang kayak gitu, Fal. Aku harap kamu maklumi teman aku ya. Iya, aku maklumi, Cit. Tapi kan, dia nggak kenal sama aku sampai dorong-dorong kayak gitu. Sampai ditendang kayak gitu. Yang penting kamu mau, kan? Iya, aku mau, Fal. Jalan sama kamu. Tapi aku sebelumnya minta maaf ya atas kelakuan teman aku. Mau-mau kan maafin dia? Nggak, nggak, Cit. Kamu ngapain sih? Mau naik motor gitu seperti ini? Malah-mauin kamu aja, Cit. Ya, udah dong, kayak gitu. Kamu tadi oke banget ngomong sama si Noval. Terus sekarang, ya tadi kan kamu bilangnya, kalau cowok kenalan kamu tuh naik mobil. Tapi dateng-dateng naik motor gitu seperti itu. Terus apa bedanya? Apa bedanya kalau aku ngajak Citra kencang sama Citra malam minggu? Ya malu lah, Mas. Nek aja. Kita udah keren, udah cantik. Masa ini ya? Ya sama kan aku udah keren-keren kayak gini. Nggak masalah kan? Tapi liat aja motornya, Mas. Masa gara-gara motor ini? Yang penting Citra mau kan jalan sama aku? Mel, udah. Mending kamu sekarang. Kalau aku mau jalan sama kamu, baru kamu kayak gitu. Udah, udah, udah. Pokoknya aku nggak mau dan nggak rela kalau sahabat aku naik motor butir seperti ini. Udah, udah. Eh, nggak bisa gitu dong. Citra udah janjian sama aku dan Citra mau naik motor ini. Yang penting kan hubungan kita berdua. Bukan karena motor, kan? Mel, udah. Mending kamu sekarang balik aja. Kamu kupu sama teman-teman diri. Kamu nggak pusing mikirin aku. Nah, betul tuh. Kalau aku udah selesai jalan sama si Noval, aku hubungin kamu lagi, oke? Cit, jadi sekarang kamu milih cowok ini daripada sahabat kamu sendiri. Gak ada yang bilang aku milih si Noval. Aku apa-apa sama kamu tapi kamu tolong ngertiin aku dong. Eh, eh, mbak. Gini ya. Nggak apa dong. Aku naik Supra, motor Supra kayak gini yang menurut kamu butut. Yang penting aku manis, kan? Tapi sih, maluin-maluin Citra aja. Kenapa senyum kamu kayak gitu, Cit? Nggak apa-apa. Beneran, kan? Ya, aku nggak ganteng. Manis sih, dikit. Iya, Val. Udah, Cit. Mending kita pergi aja, yuk. Mel, mending kamu aja yang pergi sendiri. Aku kan udah terlanjur janjian sama si Noval. Kamu juga tolong ngertiin aku dong. Please, tolong kamu ngertiin aku kali ini aja, Mel. Nggak, Nggak, Cit. Aku sekarang nggak bisa ngertiin kamu kalau cowok kamu naik motor butut seperti ini. Ya, kalau si Noval naik mobil dan berase, aku bisa ngertiin kamu, Cit. Mel, tolong dong. Please, kali ini aja kamu ngertiin aku. Kamu masih maksa, Cit. Mau jalan sama cowok ini. Lihat aja tuh motornya, Cit. Mel, aku nggak bisa bikin Noval kecewa. Aku first time ketemu sama dia. Aku nggak mau. Dan kita pertama kali kencan, kan? Aku nggak mau bikin cowok-cowok tuh kecewa sama aku. Cit, kamu tuh harus nyurut sama sahabat kamu sendiri, Cit. Mel, aku harus nyurut sama kamu, oke. Tapi kali ini kamu yang harus nyurut sama aku. Udah, udah, udah. Nggak usah nggak usah debat kayak gitu ya. Ya, kok, aku... Ya, gini, gini, gini aja, Cit. Kalau kamu mau jalan sama aku, yaudah, ayo. Kamu pulang, mbak. Kan kita berdua ya, mau jalan. Udah, kamu nggak usah kayak menyesal kayak gitu. Sahabat yang baik itu, mendukung. Bukan karena lihat sebuah materi. Oke, oke. Kalau gitu. Tapi, aku cek dulu ya moternya. Udah, udah. Sana, sana. Hei, 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 hei. Mam, apa-apaan nih? Kamu apa-apaan sih? Mam, kamu ketengah banget nggak sih? Kamu tolong dong hargain dia. Kamu boleh ngelalang aku jalan sama dia. Tapi kamu nggak harus terlambahin motor dia. Iya, iya, Cit. Tapi kan aku nggak sengaja. Yaudah deh, kalian berdua jalan aja. Tapi, malam ini aja ya. Eh, Cit, nanti kalau udah pulang, kabarin aku ya. Dada, Cit. Bos, permisi. Eh, Bertu. Mohon maaf, saya ganggu, Bos. Sepertinya kita harus berikanan. Karena klien Bos sudah ada di cafe BF. Tiba-tiba di sana. Kamu ngapain ke sini? Mohon maaf, saya mengganggu, Bos. Saya tadi memang nggak bilang sama kamu. Tapi, tiba-tiba ke sini. Ngapain, Bertu? Saya di-telepon, Bos. Udah, urusan klien nanti aja. Ini lebih penting. Siap. Udah, kamu kesayangan dulu. Siap, Bos. Tunggu di mobil. Siap, Bos. Eh, gagal. Mabir tuh ngapain dateng waktu tidak tepat ya. Val, Val. Eh, maaf ya, sebelumnya. Iya, Cit. Eh, maaf ya, kalau aku lancang tanyain ini, bodyguard tadi, itu siapa? Kok panggil kamu kedengerinan aku sih? Kok panggil kamu dengan sebutan, Bos? Bos, gimana ya? Mau bilang gimana? Saya harus citra ya. Val? Eh, iya, Cit. Aku tanya. Tapi, kalau kamu nggak mau bilang juga nggak apa-apa kok. Yaudah, aku mau jujur sama kamu ya. Eh, iya. Itu memang bodyguard aku, Cit. Dan, aku datang ke sini bawa mobil, Cit. Dan juga sama bodyguard aku. Ini aku punya anak buahku motor ini. Wah, ternyata kamu bos, Mas. Makin aku ya, Mas. Makin aku, Mas. Mas. Ternyata kamu nggak seperti yang aku pikirkan tadi ya. Kamu ngelakuin kayak gini, kamu sama aja kamu bohongin aku. Enggak, Cit. Aku bisa jelasin, Cit. niat aku aku bisa jelasin, Cit. Kamu buat apa ngelakuin hal kayak gini, Val? Oke. Mungkin kamu mau pengen tau aku lebih dalemkan. Aku gimana. Val, jangan samakan aku sama yang lainnya ya. Mungkin kamu pernah bertemu sama wanita seperti itu. Tapi, nggak dengan aku, Val. Jujur. Aku kecewa sama kamu. Cit, Cit, Cit. Aku bisa jelasin, Cit. Aku bisa jelasin. Mau jelasin apa lagi, Val? Cit, aku bisa jelasin, Cit. Aku ngelakuin ini untuk kebaikan kita berdua, Cit. Bukan kebaikan kita berdua, ini untuk kebaikan kamu. Kamu sama halnya. Kamu samain aku sama yang lainnya, kan? Enggak, Cit. Aku nggak ada niatan kayak gitu. Aku cuma mau uji kamu aja doang. Ini yang bikin aku kecewa, Val. Aku nggak niat ada bohongin kamu, Cit. Dari pandangan pertama, aku udah suka sama kamu. Dan malam ini, aku akan nyatakan cinta sama kamu. Kalau kamu ngelakuin kayak gitu, kamu sama halnya nggak percaya sama aku. Terus, sekarang, aku tadi udah ada... ya, sedikit. Udah maafin aku ya, Cit. Bener, Val. Aku udah terlanjur kecewa sama kamu. Ya, mungkin aku ditakdirkan untuk nggak ada hubungan lebih lanjut lagi sama kamu, Val. Cit, tapi jangan gitu dong. Aku pertama ketemu kamu, aku udah ada rasa suka sama kamu, Cit. Oke, maaf. Aku bisa hargain. Cit, tolong maafin aku dong. Oke, oke. Sini, sini, sini. Aku, Mep. Memang membuat kamu mungkin kecewa dan menurut kamu, aku bohongin kamu. Tapi semua ini, aku lakuin buat menguji aku, kan? Yang nggak, supaya ke depannya kita. Kalau kamu memang udah ada rasa sama aku, kamu nggak sepantesnya ngelakuin hal kayak gitu, Val. Kamu sama aja kan mempermainkan aku kayak gini. Aku nggak ada niat mempermainkan kamu, Cit. Terus kamu ngelakuin hal kayak gini? Ya, cuma kita berdua biar ke depannya enak. Mel, kamu nggak salah pilih pasangan. Oke, aku minta maaf. Itu kebaikan buat kamu, Val. Kalau aku menilai kamu itu salah. Kamu sama aja kayak gitu. Kamu kayak ngeremehin aku. Aku nggak ada niateng ngeremin kamu, Cit. Jujur, aku baru kali ini, Val, nemuin laki-laki yang ngetes aku kayak gini. Aku dari dulu, aku nggak pernah bikin laki-laki kecewa yang baru deket sama aku. Aku selalu menghargai laki-laki itu maupun dia bagaimana. Sekarang, aku yang dibikin kecewa, Val, sama kamu. Makasih ya. Kamu udah bikin aku seneng tadi, meskipun endingnya kayak gini. Kamu jaga diri baik-baik ya. Cit, 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 cit. Bentar, bentar. Aku nggak bisa lagi sama kamu. Oke, bentar. Aku mau ngomong sebentar. Kamu mau gimana pun. Kasih aku waktu. Kamu mau gimana pun, aku nggak bakal bisa lagi sama kamu. Aku udah selanjut kecewa, Val. Oke, oke. Jelan, aku cuma mau minta sama kamu. Tolong dengerin aku ngomong. Mau dengerin apa lagi? Udah jelas. Aku dites kasarnya sama kamu. Oke, cit. Kalau ini memang kamu sudah kecewa dan ini adalah malam terakhir untuk perkenalan kita selama ini. Aku cuma mau bilang sama kamu. Dari sini aku belajar kalau kita nggak boleh menilai orang lain dari pengalaman kita sendiri. Maafin aku ya. Udah buat kamu kecewa. Assalamualaikum. Dan izinkan aku anterin kamu pulang. Udah nggak usah. Aku bisa pulang sama temen aku kok. Temen kamu pulang dari tadi, ci. Oh iya? Maafin aku ya. Udah, aku anterin kamu pulang. Aku laki-laki bertanggung jawab. Aku nggak bakal macem-macem kok sama kamu. Aku laki-laki bertanggung... Terima kasih telah menonton